Intro Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Salam penuh kasih dan sukacita dalam persekutuan kita di Bijaksana Channel Kiranya Allah senantiasa memberkati kita dengan kebaikan dan kemurahannya yang melimpah Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan Allah Bapak yang kami sembah dalam meroh dan kebenaran Allah yang hidup yang mendengarkan doa-doa kami Terima kasih buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik bersamamu Terima kasih karena engkau menopang dan menyertai kami Sebelum kami beristirahat malam ini Terlebih dulu kami mau bersatuduh dan bersekutu denganmu Kenyangkanlah roh dan jiwa kami dengan makanan sorgawi dari meja makanmu Berikanlah kami hati yang mengerti akan apa yang kami dengarkan Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amen Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Ada beberapa jenis ponsel yang memiliki harga murah Sedangkan beberapa jenis ponsel lainnya memiliki harga yang mahal Saudara pasti tahu bahwa penyebab perbedaan harga ini adalah kemampuan ponsel itu sendiri Ada ponsel yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan SMS Namun ada ponsel yang bisa menelpon SMS berselancar di dunia maya Mengambil foto seperti kamera profesional, scan dokumen, print dokumen, dan lain sebagainya Semakin mahal harga sebuah ponsel Maka semakin banyak yang bisa dilakukan oleh ponsel tersebut Sama halnya dengan jenis ponsel yang berbeda-beda kemampuan dan harganya Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda Namun di mata Allah setiap manusia memiliki harga yang sama Setiap manusia sangat berharga bagi Allah Karena Allah menukar keselamatan setiap manusia dengan nyawa putranya yang tunggal Yaitu Tuhan Yesus Kristus Harga yang dibayar Allah bagi keselamatan setiap kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri Jadi, bisakah saudara membayangkan betapa berharganya saudara di mata Allah? 1 Korintus 6 ayat 20 tertulis demikian Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah memiliki potensi di dalam dirinya Kata potensi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan Meskipun saudara saat ini tidak mengerti apa yang dilihat Allah di dalam diri saudara Namun percayalah bahwa Allah melihat potensi di dalam diri saudara Jika tidak, Allah tidak mungkin mau menukarkan nyawa Tuhan Yesus dengan kita Iblis juga mengetahui bahwa ada potensi di dalam kita Sehingga ia selalu berusaha menyerang kita dan mencegah kita mengembangkan potensi yang kita miliki Beberapa serangan yang dilakukan Iblis antara lain adalah Serangan yang pertama adalah merasa rendah diri Matius 22 A39 Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Merendahkan diri sama buruknya dengan meninggikan diri Kita tidak boleh terus menerus merendahkan diri atau memusatkan diri pada semua kekurangan kita Karena hal ini akan menghalangi kita dari memusatkan perhatian kepada Allah Apabila kita tidak memiliki suatu pendapat yang sehat tentang diri kita sendiri Maka kita tidak akan mempunyai suatu pendapat yang sehat tentang orang-orang lain juga Penerimaan diri yang sehat akan membuat kita memiliki kesehatan rohani yang baik Supaya kita dapat mengasihi orang-orang lain Pertama-tama kita harus mengasihi diri sendiri Serangan yang kedua adalah merasa tidak bisa diampuni 1 Yohanes 1 H9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Merasa tidak bisa diampuni adalah satu hal yang bisa mematikan potensi di dalam diri seseorang Biasanya hal ini disebabkan karena melakukan dosa terus menerus Sehingga merasa dirinya tidak bisa diampuni karena terlalu banyak melakukan dosa Namun demikian Firman Tuhan berkata bahwa apabila kita mengaku dosa kita Maka Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kita tidak boleh mempercayai dusta iblis bahwa diri kita tidak berharga dan tidak bisa diampuni Karena telah terlalu banyak melakukan dosa Percayalah akan kebaikan Tuhan yang jauh tinggi mengatasi langit Kemurahan dan belas kasihan Tuhan akan selalu mengampuni kita setiap kali kita datang kepadanya Untuk mengakui dosa-dosa kita dan bertobat Tuhan melihat potensi di dalam diri kita Bahwa kita adalah pemenang-pemenang yang layak untuk ditebus dengan darah Kristus Saudaraku Demikianlah renungan firman Tuhan malam ini Semoga kita semua tetap setia berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidup kita Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak terima kasih atas serenungan firmanmu yang telah kami dengarkan hari ini Kami mohon agar engkau memberkati dan memuatkan setiap kata yang kami dengar Agar dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Kami berterima kasih karena engkau adalah Allah yang setia dan kasihmu tidak pernah berkesudahan Di akhir hari ini kami datang di hadapanmu dengan hati yang penuh syukur Kami berterima kasih atas kasih dan pemeliharaanmu yang tak terbatas selama hari ini Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan kelemahan kami Kini kami menyerahkan hidup dan masa depan kami sepenuhnya kepadamu Mohon berikan kami tidur yang nyenyak dan damai Agar kami dapat memulai hari esok dengan penuh energi dan semangat untuk melayanimu Jadikanlah tidur kami sebagai waktu penyegaran dan pemulihan bagi tubuh dan pikiran kami Kami percaya bahwa engkau senantiasa menyertai kami dan menjaga kami dalam lindunganmu Malam ini kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia Berkati bangsa ini dengan damai, keadilan, dan kesejahteraan Berilah hikmat kepada pemimpin dan pembuat kebijakan kami Agar mereka berlaku adil dan bertanggung jawab dalam tugas mereka Jadikanlah bangsa Indonesia tempat di mana kasih, persatuan, dan keragaman bisa ditegakkan Lindungilah bangsa ini dari segala ancaman Baik dari dalam maupun luar negeri Tolonglah kami sebagai rakyat Indonesia untuk hidup saling mengasihi Saling menghormati dan saling mendukung dalam kebaikan Karyamu yang ajaib dapat membangun dan memperbaharui bangsa ini Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amen Terima kasih telah menonton!